Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat adalah Garut. Kecamatan Garut Kota adalah ibu kota Kabupaten Garut. Ternyata nama Garut memiliki sejarah yang berbeda. Nama Garut berasal dari orang Belanda yang mengalami luka kecil di tangannya. Saat itu, orang Belanda itu cedera di tangannya saat mencari ibu kota baru Kabupaten Limbangan. Mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri ditemukan saat mencari ibu kota baru Kabupaten Limbangan. Selanjutnya, seorang anggota panitia yang berasal dari Belanda terkena goresan di tangannya hingga berdarah. Untuk menjelaskan bahwa tangannya terluka, orang Belanda tersebut mengatakan kakarut. Pelafalannya yang kurang fasih menyebabkan kata tersebut terdengar seperti gagaraut. Sejak saat itu, anggota tim menamai tanaman berduri Ki Garut dan telaganya Chi Garut. Bangunan SLTP-1, SLTP-2, dan SLTP-4 Garut saat ini berada di lokasi telaga tersebut. Adipati Adiwijaya, Bupati Kabupaten Limbangan, mengesahkan bahwa Garut akan menjadi ibu kota Kabupaten Limbangan. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tanggal 7 Mei 1913, Kabupaten Limbangan diubah menjadi Kabupaten Garut. Dengan Garut sebagai ibu kota pada 1 Juli 1913. Menurut Perda Kabupaten Garut, nomor 30 tahun 2011 hari. Jadi Garut diperingati pada tanggal 16 Februari 1813 ketika banyak orang Belanda datang untuk membangun ibu kota Kabupaten Limbangan.